lagi bersama saya Wong Ganteng Santonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube, bagaimana Mbak E? ini mas saya mau apa, minta tolong saya tadi tahu dari teman saya nasiban untuk saya kan saya lagi kerja di Wong Kong ini cuman saya udah proses notis sama majikan, cuman tinggal nunggu gantinya saya pengen saya dikerja di Macau kira-kira mas Sandro bisa bantu gak ya, selain kerja ART ya, saman harus datang sendiri di Macau oh gitu ya, saman nanti tak kasih tahu temanku, temanku nganterin ke agent di agent ada kerjaan apa aja yang selain ART, company itu nanti ada pengurutan biaya atau bagaimana pasti kalau company itu bisa antara 8 ribu Hong Kong dolar sampai 15 ribu oh gitu ya iya tapi ini kan apa namanya tapi itu dijamin resmi masalah jaminan dan tidak itu mending saman datang dan ngobrol sama mereka sebelum saman keluar dari majikan kan datang dulu datang ke sana survei-survei lihat-lihat ngobrol-ngobrol kan kayak gitu tuh ya gak supaya saman sendiri bisa memastikan bahwa di sana nanti bakal ditipu apa tidak jangan jangan bertanyanya jaminan sama garansinya ke saya mbak saya gak punya agent di makau dan saya tidak bisa menyalurkan secara baik dan benar resmi ke Hong Kong udah ini saya saya declare dulu saya bukan enggak bisa menyalurkan karena saya bukan agent karena pekerjaan majikan saman diurusi sih opo lanjut jadi soalnya agak rewel ya ya biasa namanya majikan pasti rewel mbak agak rewel dia gak nyari pembantu dia nyari pembantu karena dia gak bisa ngurusi dirinya sendiri ya sembayar uang sih yang dibayarin diamuk-amuk di Seneni nah itu itu orang sini begitu iya gimana saya pengen pindah haluan gitu sebenarnya cuman kalau seandainya di makhluk kalau ada pindah haluan gitu soalnya makanya temenku kemarin juga gitu dari ART langsung ke restoran begitu iya kira-kira gimana bisa ngasih alamat itu nanti jauh dari ferry atau dekat dari ferry ya makanya sampein udah nyampe di Madaw atau sampein mau berangkatnya kapan kalau mau bareng saya tanggal 30 besok tanggal 30 saya mau berangkat berangkat bareng Miss Yuni rame-rame kalau sampe naik sendiri juga boleh gak ikut gerombolannya Miss Yuni soalnya udah tutup gerombolannya Miss Yuni jam berapa ya mas kita jam setengah 10 kalau gak salah tapi saya mungkin jam 9 udah stand by atau setengah 9 di Sungwan di Soho naik ferry ya ya naik ferry kita mau naik kapal itu pulangnya jam berapa kira-kira kalau saya cepat malah malah duluan saya daripada sampean bisa jadi sampean kan masih ketemu temenku ngobrol dulu tau ke agent pulangnya ya sampean pulang sendiri iya tuh masalahnya gini maksudnya saya tuh ingin tanya soalnya kan gak bisa soalnya aku jam 8 harus sampai rumah gitu ya kalau sampean mau lebih pagi ya sampean berangkat jam 6 nanti tak kasih tau telepon temenku gitu soalnya sih jam 10 baru keluar nah kan mau nikmu sama suci masih masakin itulah masih bagi ya ya sesekali bangkang kan boleh wong zaman udah dinotis aja kok kan ini mau menentukan mau menentukan masa depan sampean iya itu kan mau sampean tinggal iya kan saya sih masih nunggu kegantinya saya belum mengirim surat kemigrasi belum cuman udah ngomong setempat dari bulan kemarin yang baru datang baru boleh keluar saran saya ya saran saya ya sampean cari libur muter-muter ke makau nanya-nanya supaya fix supaya bener informasinya jelas sampe nyamperin sana sendiri habis itu mau yes or no kan tergantung sampean jadi dalam satu hari itu sampean bisa ngobrol sama berapa orang sama berapa agen kalau gak pas lagi minggu depan diulangi lagi kan gitu gitu ceritanya saya boleh kayak gitu mbak ya ya sampean ketinggal tapi sampean mau budal ya aku pesawat kapaku dateng duluan kelihatannya aku gak kemana-mana nyantai di madau makau yaudah kayak gitu aja dulu aku sering itu kan karena acaranya misi ini makanya bareng sama teman-teman halo ya gini loh sampean gak usah mikir ya sampean kalau mau berangkat sampean berangkat ya nanti telepon kalau bisa ketemu sama saya di sungwannya oke kalau gak ketemu saya udah duluan kita ketemunya di madau atau taipa kemungkinan kita juga ke taipa bukan ke madau di taipa halo tapi tapi kalau kalau nyantai sama kalau saya berangkat sendiri usah gak ada wifi gimana cara di ya kan jangan keluar madau dulu pakai wifi nya di madau atau sampean pakai kartu as yang bisa satu hari rooming di makau bisa paketin di makau bisa dipahami gak jadi semua cara itu ada makanya sampean harus belajar pakai kartu as di makau bisa satu hari pakai satu hari gitu mbaknya sampean rodo mumet seneng mbak-mbak ya sudah clear sudah jelas kalau sampean mau ngobrol serius sehari minggu main ke rumah saya cerita ngobrol monggo mas 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 mtr 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 monggo monggo oh oh jangan minggu besok tanggal 23 kan saya ke ini cungcau sabtu sore saya sudah ke cungcau jangan nanti sampean gak ketemu sama saya tapi kalau sampean datengnya malam oh gak apa-apa jam 7 setengah 8 paling udah pulang dari cungcau oh gak bisa gak bisa kalau jam 7 udah otw pulang yaudah tanggal 30 oke oke beruntung berarti kalau tanggal 23 ke rumah mas andro gak bisa ya jangan soalnya sabtu dua-duanya saya istri saya udah booking di cungcau jam 12 jam 12 siang jam 1 kita berangkat ke cungcau nginep di sana soalnya nah minggunya kan acara-acara komunitas kita food videografi masak di outdoor di cungcau oh gitu kalau sekarang dari dari kawan ke makau sekarang berapa ya kenapa keri ke makau pp pp atau one way sekarang berapa ya ya 300an atau 400an lah mbak one way ya dua 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 kali oh dua kali oke gitu kaipa ya tadi nanti tak tanya sama si siapa namanya si Thomas ya gak taipa katok mado ya gak ada masalah nanti temu temanku kan tak kasih nomornya temanku soalnya temanku itu kayak gini temanku itu kalau orang cuma nanya-nanya doang dia kan males dia gak kayak saya paham gak dia nanggepin orang yang serius-serius aja dia gak mau makanya kan begitu udah nyampe di makau kan berarti serius tapi kalau masih di hongkong ditanyain telepon-telepon dia males lah jelasin kalau aku kan gak orang banyak nanya sama aku yang tak jawab yang penting tak kontenin yang penting tak kontenin jadi kayak gitu intinya intinya resepnya adalah bukan tergantung di saya ya jadi dari obrolan saya sampe harus tahu bahwa kalau sampe mau benar-benar dapat di makau dan benar ya sampe survei sampe dateng sampe ngobrol sampe bertanya-tanya sendiri disana jangan sampai keblondrok baru sampe memutuskan cabut dari sini bisa dipahami gak terlepas ada saya ataupun tidak gitu loh bisa dipahami gak iya pahami soalnya calo lebih ganas lah lebih bahaya makanya ya sampe harus siapkan duit juga jangan kesana nyok bawahi cuma seribu dua ribu ngepres mau bekerja disana pinginnya bukan ART tapi sampe gak punya duit mau rong ewu mau telur minimal sampe bisa bawa 15 ribu itu kalau sudah pasti kan ya bukan masalah pasti dan tidak pasti dan tidak sampe punya duit segitu enak kan sampe tadi ngomong sama saya bukan ART iya sih maksudnya kan ini untuk nyuvai ke sana langsung bawa uang ke situ gak maksudnya enggak uang itu nanti kalau sampe sudah fix infonya ya oke kalau yang mau survei ya uang saku aja makan transport udah selesai untuk bekel perjalanannya aja nanti kalau datik baru baru itu dia ngamuk-ngamuk sama yang telpon enggak enggak dia nanya omongin anaknya jadi jadi kayak gitu jadi kalau disana infonya sudah jelas tepat bayarnya berapa kan jadinya jadi tau kalau 8 ribu 11 ribu atau 12 ribu nah kalau saran aku ya mbak saran aku ya kan sampe ART aja dulu ya setelah ART disana ART disana itu cuma 1 tahun kontraknya tapi begitu sampean 3 6 bulan 7 bulan atau 8 bulan sudah dapat sudah dapat kenalan company yang bener sampe bener-bener ngeliat bener sampe break ya gak kopo tapi menurutku lebih baik jangan break habiskan finish 1 tahun baru pindah ke company itu enak soalnya nanti kalau sampe sudah masuk sudah masuk ke company di company sampe break jadi ART gak bisa di Makau susah kalau di Makau kan gak ada kerjasama sama Indonesia jadi beda sama Hongkong Hongkong ada aturannya semuanya disana aturannya beda gitu makanya lebih berhati-hati disana lebih bebas jadi seperti itu mbak oke jadi kalau AST di di Makau kontrak cuma 1 tahun 1 tahun dan itu pun kalau sampe nemu majikannya sendiri bayarnya cuma murah itu gak pake agent itu gak sampai 4 ribu gak sampai 3 ribu kalau nemu majikan sendiri kalau pake pake agent yang 4 ribu kadang 6 ribu ada yang rodo ngentol 8 ribu 4 kali gaji mbak 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 sampe ini yang sebelah sampe lo banter suaranya mbak suaranya suaranya sampe pas punya waktu kan enak ngobrolnya enggak kayak gini ndelik ndelik pedih jadi dijelaskan dijelaskan bisa paham apa enggak nah itu aku kan bingung kok kalau saman mau ikut ke Chung Chow ya boleh acaranya komunitas youtube rongkong di Chung Chow food videografi masak rawon jam berapa sampai jam berapa mas ya paling pagi jam-jam berapa soalnya malam udah nyampe sana jadi kalau saman mau berangkat yang pagi tambah enak ketemu anak-anak belum pada dateng ngobrolnya lebih enak saya takutnya saman masuk datengnya siang saya sudah ikut acara terus saman dianggurin terus samannya marah enggak enggak dapet apa yang saman dapetin nah itu aku yang enggak enak enak karena kan acara saya kan ya memang di komunitas komunitas youtube oke kalau hari-hari biasa ini tambah enak dirumah mau nanya sembarang kalir oke ya bisa nanya-nanya ya ya bayi telepon kayak gini tapi yuk bubunya sampai ngunung kalau minggu kalau minggu besok mas Andronya sibuk lagi ada acara masak-masak ya komunitas kan selalu ada saya acaranya mbak bisa angkat telepon juga ya ya enggak bisa saya megang kamera saya video-video kok video makan saya video bagian videografinya sampai saya bagian bikin video-videonya nanti di upload yang masak anak-anak talentnya ada ngomong-ngomong mbak sama temen-temen ada yang jago masak ya sudah kayak bikin acara gitu lho mbak masak-masak terus di video kan food videografi iya sambil diajari temen-temen videografi itu kayak gini masakan kalian makanan kalian nah kan kegiatannya positif mbak iya bener saya kumpulannya sama anak-anak jadi enggak individu oke gitu ceritanya siap? siap mas Andronya ya kabar-kabar nanti ya tanggal 30 oke oke ya oke segitu aja mbak Eyang oke mati oke temen-temen semuanya jadi persiapan dia mau cari kerjaan di Makau yang bukan ART siapkan uang kita cari data cari informasi yang bener yang tepat keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye